Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 141 Pada hikmah nomor 141 ini Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari menuliskan Tidak satupun yang dapat menuntut tercapainya permintaan hajatmu Seperti dalam keadaan terpaksa Dan tidak satupun yang dapat menyegerakan tibanya pemberian-pemberian Allah Seperti merendahkan diri dan sangat buduh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin rahimahkumullah Pada hikmah kali ini Yang harus kita bawahi minimal itu empat kata kunci Satu Apa yang kita cari Yang kedua ada darurat Yang ketiga lillah Dan yang keempat iftiqor Kalau kita bertanya Apa yang bisa membuat sesuatu itu terwujud tercapai dengan sangat cepat Maka jawabannya yang pertama adalah darurat Tidak ada sesuatu yang bisa menuntut terwujudnya sesuatu kecuali darurat Dengan kata lain Kalau kita dalam kondisi darurat Maka kondisi kedaruratan tersebut bisa menyebabkan terkabulnya doa-doa kita Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ammayyujibul mutbarra idha da'a Annamal ayat 62 Kau muslimin rahimahkumullah Sifat darurat Sifat darurat itu ada sifat kehambaan Ketika kita misalnya sudah minta tolong kepada si A Tidak bisa Minta tolong kepada si B Tidak bisa Berusaha dengan sekuat tenaga Tetap tidak bisa Akhirnya kita semuanya buntuk Nah dalam kondisi buntuk itulah kita merasa serendah-rendahnya Kemudian kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kondisi dalam keadaan terurat seperti itu Membuat doa-doa kita akan mudah terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak satupun yang dapat menyegerakan Tidak banyak pemberian-pemberian Allah Seperti merendahkan diri Dan sangat buduh kepada Allah Dengan kata lain Kita terkadangkan meminta Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ketika kita meminta Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa memicu datangnya lebih cepat Yang pertama adalah Lillah merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang kedua adalah Iftiqor fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin pemberian akan segera datang ketika kita minta sesuatu Tetapi kita tidak merasa butuh terhadap sesuatu tersebut Misalnya kita berdoa ya Allah Berikanlah aku A Berikanlah aku B Tetapi terkadang hati kita merasa tidak terlalu butuh Dengan kata lain Kalau suatu saat Anda ditaktirkan dalam kondisi daurat Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah segera terkabul Dengan kata lain Kalau suatu saat Anda punya hajat Kepengen segera terkabul Maka salah satu cara untuk mempercepatnya Ada dengan cara merendahkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan merasa fakir Selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka tatawakur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa adubu ilaih Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh